Halo Talabers! Pada zaman dahulu kala, terdapat sekumpulan rakyat di sebuah negeri yang hidup dengan dipimpin oleh pemimpin yang revolusioner. Meskipun punya keterbatasan fisik, tapi ucapan sang pemimpin itu terap kali terbukti di masa mendatang. Sosok itu adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab di Sapa Gusdur, Presiden keempat Republik Indonesia. Gusdur jelas bukan tukang ramal apalagi cenai yang bertarif yang kesaktiannya dibuat-buat. Tapi percaya atau tidak, jauh sebelum Presiden Joko Widodo menjadi penguasa di atas tanah milik Ibu Pertiwi, Gusdur telah lebih dulu menyebut bahwa pria paruh baya bertubuh kurus itu suatu saat akan menjadi Presiden. Statement itu ia lontarkan bahkan ketika Presiden Jokowi belum menjadi rebutan partai-partai besar yang berada di lingkaran elit kekuasaan negeri ini. Tepatnya di tahun 2006 silam, saat pria kelahiran 21 Juni 1961 itu masih berstatus sebagai pemula di Belantika, politik Indonesia, alias periode pertamanya memimpin kota Solo. Kala itu, Presiden Jokowi hanya manggut-manggut, menganggap bahwa cuitan Gusdur hanya sekedar canda gurau semata. Selepas pertemuan dengan Gusdur di malam itu, Jokowi muda kembali ke singgah sananya sebagai orang nomor satu di Surakarta tanpa angan-angan besar seperti ucapan Gusdur. Namun, takdir membawanya ke arah yang sama. Dirinya melenggang mulus di Pilkada Solo tahun 2010 sebagai calon wali kota untuk kedua kalinya. Bahkan memecahkan rekor sebagai kemenangan paling mutlak dengan 90% suara yang ia kantongi. Belum selesai periode keduanya, nama beliau kemudian mencuat sebagai salah satu calon kuat di kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta. Lagi-lagi, pria yang dulunya berprofesi sebagai pebisnis mebel ini sukses memenangkan pertarungan. Berstatus sebagai kontestan yang belum pernah kalah di pemilihan umum, praktis jadi modal kuat bagi dirinya untuk menumbangkan lawannya saat bertarung di Pilpres 2014 silam. Benar saja, kemenangan itu membawa dirinya ke kursi pemimpin absolut negara dan pemerintahan. Berdampingan dengan Yusuf Kala yang sejak dirinya masih menjabat wali kota Solo, telah duduk di kursi Wapres. Suksesnya beliau di jenjang karir jelas berbanding lurus dengan pundi-pundi harta yang ia kumpulkan. Terkini, Presiden Jokowi mengumpulkan 82,3 miliar rupiah di kantongnya, naik 40% lebih jika dibandingkan saat pertama kali mencalonkan sebagai Presiden. Terkenal sebagai pemimpin dengan jiwa muda, kiranya wajar bila garasinya diisi oleh motor-motor custom atau mobil yang jarang dijumpai di jalanan ibu kota. Tapi, jika ditelisik melalui dokumen LHKPN-nya, penguasa nomor satu di bumi Nusantara ini hanya menyimpan satu unit sepeda motor Yamaha Vega, serta mobil-mobil jenerik macam Nissan Grand Livina dan Nissan Juke. Hartanya justru didominasi oleh 20 aset properti yang nilainya mencapai 66,2 miliar rupiah. Namun, berbicara soal tindak tanduk Presiden Jokowi di dunia politik, tentu erat kaitannya dengan sang kompatriot ketika sama-sama diboyong ke ibu kota dari kampung halamannya masing-masing. Ia adalah Basuki Cahyapurnama atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok. Ada satu kesamaan di antara Presiden Jokowi dan Ahok yang mungkin tak semua orang tahu. Bukahan bukan partainya, bukan pula riwayat jabatannya yang sama-sama pernah menjadi pimpinan tertinggi di wilayah DKI Jakarta. Baik Presiden Jokowi maupun Ahok, sama-sama pernah diprediksi oleh Gus Dur bakal menjadi pemimpin di masa depan. Hal itu diutarakan Gus Dur ketika dirinya mengalami pahitnya kekalahan saat maju di pemilihan Gubernur Bangka Belitung tahun 2007 silam. Saat itu, Ahok didukung penuh oleh Gus Dur saat merasa dicurangi dan menyerah sebelum menggugat ke Mahkamah Agung. Alih-alih ikut menyerah, Gus Dur malah menyatakan sebaliknya. Presiden keempat RI tersebut bahkan menawarkan 2.000 orang banser untuk mengamankan kediaman Ahok. Enam tahun berselang, lagi-lagi ucapan Gus Dur kala itu terbukti. Ahok resmi menduduki singgah sana Gubernur DKI Jakarta setelah Presiden Jokowi menanggalkan jabatannya untuk naik kelas ke Istana Negara. Kini, nama Ahok memang tidak lagi berstatus Gubernur, namun atas prestasi dan kinerja yang ia tanam selama ini, membuahkan hasil ketika mantan partnernya memberi kepercayaan sebagai komisaris utama PT Pertamina Persero pada dirinya. Perusahaan terbesar milik negara tersebut jelas bukan tempat main-main. Triliunan uang berputar di sana, menjadi tantangan Presiden dan Menteri BUMN untuk menaruh orang-orang berintegritas tinggi. Ahok adalah salah satu di antaranya. Bekerja di bawah pressure dan intensitas yang tinggi tentunya membuatnya diganjar dengan imbalan yang cukup besar. Meski begitu, total kekayaan bersihnya justru turun dari tahun sebelumnya. Dari perbandingan dokumen LHKPN-nya, Ahok diketahui melepas kepemilikan atas 4 unit mobil, masing-masing Toyota Land Cruiser, Toyota Alphard, Mercedes-Benz Sedan yang tidak diketahui pasti jenisnya, serta Jeep Wrangler Rubicon. Propertinya pun terpangkas dari 33 petak menjadi 23 petak dengan nilai 31 miliar rupiah. Namun, sefenomenal-fenomenalnya Ahok di dunia politik dan pemerintahan Republik Indonesia, tentu kita tidak boleh lupa oleh sosok yang satu ini. Jenderal Bintang 4 yang harus mengakhiri jabatannya 9 bulan lebih cepat dari semestinya saat diberhentikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Sutarman mendadak diberhentikan dengan hormat tanpa alasan formal yang terucap dari bibir Presiden. Namun, ditengarai karena lambatnya kinerja Polri saat Presiden Jokowi mengejar aksi cepat di 100 hari pertama kepemimpinannya. Tapi, perjalanan Sutarman sebagai seorang pimpinan tertinggi kepolisian Republik Indonesia bukan tanpa prestasi. Jenderal Sutarman sukses menjaga stabilitas negara saat pemilu 2014 yang diisukan menjadi pil Pres paling panas sepanjang sejarah. Bukan cuma soal kinerja, Sutarman juga dikenal sebagai pimpinan yang low profile. Paling ikonik adalah ketika dirinya hanya menunggangi sebuah Toyota Kijang Innova, walaupun ada 4 bintang di plat nomornya. Kejadian yang tidak lazim itu bukan tanpa alasan. Kapolri ke-21 di Indonesia tersebut memaparkan kalau dirinya ingin memberi contoh, sekaligus imbauan secara tersirat pada jajarannya. Bahwa dalam setiap langkahnya, seorang anggota Polri harus bersikap sederhana dan tidak boleh berlebihan. Itulah mengapa ia memilih Toyota Innova sebagai kendaraan dinas, bukan Land Cruiser atau Lexus LX seperti umumnya. Tapi mungkin masih banyak yang belum tahu kalau beliau ini merupakan salah satu orang terdekat Gus Dur. Iya, Jenderal Sutarman merupakan ajudan dari Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid di tahun 2001 silam. Saat itu Gus Dur sempat bilang kalau namanya Kelak akan menjadi Kapolri. Kini sudah 10 tahun Sutarman menanggalkan 4 bintang di pundaknya serta kembali menjadi petani di kampung halamannya. Namun cerita Sutarman bukanlah akhir dari segalanya. Legenda menyatakan kalau Gus Dur sempat memperkirakan seseorang yang bakal menjadi pemimpin alias Presiden di masa depan. Meskipun belum terbukti, namun prediksi itu boleh jadi bertransformasi menjadi kenyataan sesaat lagi. Siapakah orang itu? Yap, beliau ini.